Pendekar Kelana Jilid 18 Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Huilan sudah membayar sewa kamar lalu meninggalkan rumah penginapan itu. Ia hendak berangkat pagi-pagi menuju ke Tata Woting di mana pamannya Cia Kuibu tinggal. Pamannya itu masih muda, berusia kurang lebih 32 tahun. Sebetulnya dia adalah paman tirinya, karena pamannya itu adik tiri ibunya. Akan tetapi paman tirinya itu telah dianggap sebagai putra sendiri oleh neneknya, maka hubungan mereka akrab sekali. Bahkan pamannya juga menerima pelajaran silat dari neneknya sehingga dia menjadi seorang pendekar yang gagah perkasa. Cia Kuibu tinggal di Pauwoting dan membuka sebuah perusahaan pengantar dan pengawal barang-barang kiriman yang berharga. Akan tetapi sampai berusia 32 tahun, Cia Kuibu belum juga menikah. Padahal perusahaannya maju pesat. Barang berharga yang dikawal perusahaannya semakin banyak saja. Para pedagang amat mempercayainya karena selama bertahun-tahun membuka Piau Kiyok, perusahaan pengawal, belum ada barang yang diganggu penjahat. Gangguan mula-mula memang ada. Ada perampok-perampok yang berusaha mengganggu dan merampas barang kiriman itu. Akan tetapi selalu para perampok itu dapat dipukul mundur oleh Cia Kuibu sehingga nama Piau Kiyok itu terkenal dan ditakuti penjahat. Setiap orang penjahat yang melihat bendera dengan gambar naga hijau di atas kereta bermuatkan barang-barang berharga, semua tidak berani mengusiknya. Perusahaan itu memakai nama Ceng Leong Pau Kiyok, perusahaan pengawal naga hijau, bahkan Cia Kuibu yang suka memakai pakaian serba hijau itu dijuluki Ceng Leong naga hijau oleh para perampok. Untuk mempercepat perjalanannya ke Pau Ting, Huilan membeli seekor kuda dan melanjutkan perjalanannya dengan menunggang kuda. Sejak kecil ia sudah belajar menunggang kuda sehingga perjalanan itu dapat dilakukan dengan cepat. Beberapa hari kemudian ia memasuki kota Pau Ting. Kota ini cukup besar dan ramai karena letaknya tidak jauh dari kota Raja, di sebelah selatan kota Raja. Dan mudah sekali baginya untuk mencari Ceng Leong Pau Kiyok. Semua orang di Pau Ting mengetahui di mana adanya Pau Kiyok itu. Huilan belum pernah datang ke kota ini. Biasanya Cia Kuibu yang datang berkunjung ke Cienlingsan. Melihat rumah besar yang menjadi pusat perusahaan pamannya itu, Huilan menjadi kagum sekali. Agaknya perusahaan pamannya itu telah maju dengan pesatnya. Di depan pintu gerbang terdapat kegambar naga hijau yang besar dan tulisan huruf-huruf besar berbunyi Ceng Leong Piaw Kiyok dan di pintu gerbang duduk beberapa orang laki-laki yang bertubuh ketar dan gagah. Huilan melompat turun dari kudanya, menuntun kuda itu menghampiri pintu gerbang. Melihat seorang gadis cantik yang membawa pedang di punggung menghampiri pintu gerbang, lima orang Piaw Su, pengawal barang, itu bangkit berdiri dan menghadang di depan pintu. Nona siapakah dan ada keperluan apakah datang ke Piaw Kiyok kami? Apakah Nona hendak mengirim barang? Tanya seorang di antara mereka. Aku datang untuk bertemu dengan Paman Cia Kuibu. Dia adalah pamanku, jawab Huilan singkat. Akan tetapi kelima orang itu mengerutkan alisnya dan kelihatan tidak percaya. Hal ini tidak aneh. Mereka belum pernah bertemu dengan Huilan. Tiba-tiba saja muncul seorang gadis yang mengaku keponakan majikan mereka, tentu saja mereka menjadi curiga. Nona, majikan kami sedang berada dalam keadaan yang tidak memungkinkan dia menemui Nona. Maka, katakan siapa Nona dan ada keperluan apa. Kami adalah pembantunya dan kami dapat mewakili majikan kami untuk mewakili keperluan Nona. Huilan mengerutkan alisnya. Sudah ku katakan bahwa dia adalah pamanku, adik ibuku, dan kalian masih belum percaya. Panggil Paman Cia Kuibu keluar agar bertemu dengan aku maaf, Nona. Kami belum pernah melihat Nona dan kami tidak pernah mendengar bahwa majikan kami mempunyai seorang keponakan seperti Nona. Karena itu, beritahukan nama Nona dan kami akan melaporkan ke dalam. Tidak, panggil saja dia keluar. Kami tidak dapat memenuhi permintaan Nona. Kalau begitu baiklah, aku yang akan masuk ke dalam dan mencarinya sendiri. Huilan lalu menambatkan kendali kodanya pada sebatang pohon yang tumbuh di situ, lalu melangkah lebar hendak memasuki pintu gerbang itu. Akan tetapi lima orang penjaga itu menghadang di pintu gerbang bahkan seorang di antara mereka melintang tombaknya. Minggir, atau terpaksa aku akan menghajar kalian bentak huilan. Ketika penjaga yang memegang tombak itu menghalanginya dengan tombak, huilan dengan gerakan yang cepat merampas tombak itu dan sekali menggerakan tangan, tombak itu meluncur dan menancap di batang pohon, di atas kodanya. Tombak itu menancap sampai hampir tembus. Lima orang itu terbelalak, akan tetapi mereka tidak menjadi gentar karena mereka mengira bahwa gadis ini sengaja datang untuk membuat kacau. Mereka menyambar golok dan pedang lalu mengepung huilan. Nona tidak boleh melakukan kekerasan di sini bentak pemimpin mereka. Begitukah? Kalau kalian ingin kuhajar, majulah tantang huilan. Lima orang itu lalu maju menyerang, akan tetapi tiba-tiba gadis itu. Gadis itu hilang dari kepungan mereka dan tahu-tahu ada dua orang di antara mereka yang roboh tertotok dan tidak mampu bergerak kembali. Tiga orang lainnya menjadi terkejut dan cepat menyerang, akan tetapi kembali mereka kehilangan gadis yang tadi berada di depan mereka, dan tahu-tahu mereka bertiga juga terpelanting roboh dan tidak mampu bergerak kembali. Hem, hendak kulihat apa yang akan dilakukan Paman Cia Kuibu kepada kalian yang berani menkasar terhadap diriku. Setelah berkata demikian, huilan meloncat memasuki rumah gedung itu sambil berteriak, Paman Kuibu, ini aku huilan yang datang seorang pelayan wanita menyambutnya dan mata pelayan itu terbelalak heran. Bibi, aku adalah keponakan Paman Cia Kuibu. Cepat bawa aku kepadanya tapi, tapi, Kongcu sedang sakit, nona, sakit? Sakit apa? Cepat antarkan aku kepadanya, bibi pelayan itu tidak berani membantah dan ia mendahului masuk ke dalam, diikuti oleh huilan. Pelayan itu membuka pintu sebuah kamar yang luas dan di tengah kamar itu huilan melihat Cia Kuibu sedang rebah telentang dengan muka pucat. Paman Kuibu aku huilan berteriak dan ia lari menghampiri, dan duduk di tepi pembaringan itu. Cia Kuibu menggerakkan kepalanya menoleh dan begitu melihat huilan dia menghela nafas panjang. Huilan, aku, aku sedang menderita luka berat, kenapa, Paman? Coba ku periksa kuibu membuka kamcin bajunya dan nampaklah oleh huilan betapa di dada pamannya itu ada tapak lima buah jari yang agak menghitam. Pukulan beracun. Untung bahwa pamannya sudah memiliki sinkang yang cukup kuat sehingga pukulan itu tidak menewaskannya, hanya melukainya saja. Akan tetapi kalau dibiarkan, luka itu dapat merenggut mewanya. Engkau terkena pukulan beracun, Paman harus cepat diobrati. Tenanglah, Paman aku akan mengobati Paman setelah berkata demikian, ia menoleh kepada pelayan wanita tadi. Bibi, cepat ambilkan semangkok air yang telah masak, akan tetapi yang telah panas dan mendidih pelayan itu segera pergi untuk memenuhi parintah gadis itu. Mulanya begini, huilan, nanti saja, Paman. Sekarang sebaiknya Paman yang santai saja, mengatur pernafasan untuk memasukkan hawa murni, jangan keluarkan tenaga. Batu giyok mustika obat ini dapat menghisap semua hawa beracun, hem, milik ayahmu benar. Untung bahwa ayah memberikan ini kepadaku ketika aku hendak berangkat, huilan mengeluarkan batu giyok mustika itu dan menggosok-gosokannya ke atas dada yang kehitaman sambil mengerahkan tenaga sinkangnya untuk menyedot. Tak lama kemudian pelayan datang membawa sepanci air mendidih dan sebuah mangkok. Huilan minta pelayan itu menuangkan air mendidih semangkok. Kemudian, setelah menggosok-gosok beberapa lamanya, warna kehitaman di dada makin menipis dan ia mencelupkan batu giyok mustika ke dalam sisa air di panci. Air itu seketika berubah warna menjadi kehitaman dan batu giyok mustika itu menjadi bersih kembali. Ternyata hawa beracun yang dihisap batu mustika itu larut ke dalam air tanas. Huilan mengulangi kembali usapan batu mustika itu sampai warna hitam menjadi bersih kembali. Setelah membersihkan batu kemala mustika, huilan lalu memasukkan batu itu ke dalam air semangkok dan membiarkan air itu menjadi dingin. Setelah airnya dingin, ia membantu pamannya untuk minum air rendaman batu kemala mustika itu. Begitu habis diminum kuibu menjadi sehat kembali. Dia mencoba mengerahkan sinkangnya dan dia tidak merasakan sakit lagi. Ah, terima kasih, huilan. Engkau telah menyelamatkan aku kita harus bensyukur bahwa kita tidak terlambat, paman. Sekarang ceritakan apa yang telah terjadi, sebelum kuibu bercerita, dari luar berlari lima orang anak buahnya yang tadi roboh tertotok oleh huilan. Agaknya totokan mereka telah pudar kembali dan mereka kini memburu ke dalam karena mengkhawatirkan majikan mereka kalau-kalau diganggu gadis yang lihai itu. Kalian mau apa bentakku ibu? Lima orang itu terheran dan juga terkejut bukan main melihat gadis itu duduk dekat majikan mereka yang kini telah sehat kembali. Mereka lalu menjatuhkan diri mereka berlutut. Maafkan kami, Kongcu, kami, kami kira nona itu akan mengganggu Kongcu, hem, keponakanku ini mengganggu? Malah ia yang menyembuhkan aku bukan main kagetnya lima orang penjaga itu. Mereka berlutut sambil berulang-ulang memberi hormat kepada huilan dan pemimpin mereka berkata, Mohon pengampunan dari lihiap, karena kami tidak mengenal maka kami bersikap kurang hormat. Apa? Kalian berani kurang ajar kepada keponakanku ampun, Kongcu. Sungguh mati karena tidak tahu, tadi kami hendak melarang lihiap ini masuk, akan tetapi kami semua ia robohkan, kuibu tertawa. Hahaha, biar kalian ditambah puluhan orang lagi, jangan harap dapat mencegah huilan masuk untuk menemuiku setelah tertawa lagi kuibu lalu mengusir anak buahnya keluar dari es itu. Maafkan mereka, huilan. Mereka tidak pernah mengenalmu, maka berani melarangmu. Tidak mengapa, paman. Mereka tidak kurang ajar, hanya hendak melarang aku masuk karena mereka curiga dan khawatir kalau-kalau aku ini datang sebagai musuhmu. Sekarang ceritakanlah, apa yang telah terjadi, paman siaku ibu lalu menceritakan pengalamannya. Seminggu lalu seorang wanita cantik datang berkunjung. Wanita itu mengatakan bahwa ia memiliki seperti emas yang amat berharga dan hendak dikirimnya ke kota raja. Ia menghargai isi peti itu seribu cil emas. Tentu saja kuibu terkejut sekali. Belum pernah ia menerima kiriman barang sebesar itu harganya. Akan tetapi wanita itu mendesaknya, dan sanggup membayar biaya pengiriman berapa saja diminta. Karena wanita itu berani membayar biaya pengiriman yang besar jumlahnya, yang besarnya belum tentu bisa diperoleh Cengliong Piao Kiok selama sebulan, kuibu menerima tugas itu dan dia sendiri yang mengawal peti berisi emas itu. Dia dibantu oleh lima orang Piao Su, pengawal, yang tangguh dan cukup lumayan ilmu silatnya. Peti itu dimuat dalam sebuah kereta yang ditarik dua ekor kuda. Kusir yang mengendalikan dua ekor kuda itu pun seorang Piao Su yang sudah berpengalaman. Di atas kereta itu berkibar bendera tanda Cengliong Piao Kiok, yaitu gambar seekor naga hijau. Cia kuibu juga mengenakan pakaian Piao Su yang serba hijau dan nampak gagah sekali. Perjalanan dari Pao Ting ke kota raja merupakan jarak yang biarpun agak jauh, akan tetapi termasuk dekat bagi para Piao Su yang biasa mengawal barang kiriman sampai lebih jauh lagi. Dan selama ini perjalanan dari Pao Ting ke kota raja aman saja, belum pernah ada yang berani mengganggu. Setelah Mi lakukan perjalanan sehari lamanya tanpa ada gangguan mereka melewatkan malam di dekat bangunan terusan, kanal, yang terkenal itu, di sebuah kudil tua yang sudah tidak dipergunakan lagi. Memang yayasannya rombongan Cengliong Piao Kiok mempergunakan tempat ini untuk bermalam dalam perjalanan mereka dari Pao Ting ke kota raja. Kudil itu berada di dalam sebuah hutan yang tidak terlalu luas, namun menyimpang dari jalan besar. Malam itu terjadinya, kata kuibu melanjutkan ceritanya yang didengarkan dengan penuh perhatian oleh keponakannya. Seperti biasa kami membuat api unggun dan tidur secara bergiliran. Kami membuat api unggun dekat kereta dan aku lebih dulu tidur melepaskan lelah. Menjelang tengah malam, ketika udara amat dinginnya dan suasana amat sepinya, tiba-tiba terdengar teriakan kusir yang tidur di dalam kereta yang membuat peti emas itu. Kami semua terkejut, aku pun bangun dan meloncat untuk melihat apa yang terjadi. Kusir kami telah terlempar keluar kereta dan kereta itu sendiri diseret beberapa orang pergi dari tempat itu emm, mereka tentu perampok kata huilan. Memang benar, akan tetapi sudah bertahun-tahun kami sering lewat di situ, bahkan tanpa aku, tidak pernah ada yang berani mengganggu. Aku lalu melompat dan menghalangi mereka yang menarik kereta, akan tetapi tiba-tiba di depanku berdiri seorang kakek berusia enam puluhan lebih, memegang sebatang tongkat berujung kepala naga dan dia menyerangku dengan ganas. Kakek itu lihai sekali dan terpaksa aku memainkan siangbok kiamsut, ilmu pedang kayu harum. Kami berkelahi sampai puluhan jurus dengan keadaan seimbang. Lima orang pembantuku sudah roboh oleh anak buah kakek itu. Akhirnya kakek itu mengeluarkan ilmu pukulan dengan tangan kirinya, cepat tidak terduga-duga datangnya dan mengenai dadaku. Aku roboh dan terluka dalam. Para pembantuku tidak ada yang tewas, hanya luka-luka ringan dan mereka menggotong aku pulang ke sini. Apakah kakek itu tidak meninggalkan nama? Paman tidak. Setelah aku dan para pembantuku roboh, dia segera melarikan diri kereta dan peti emas itu telah lenyap di bawah mereka, huilan mengerutka alisnya. Ia melihat betapa pamannya kelihatan berduka sekali. Apakah paman tidak dapat menduga siapa adanya kakek bertongkat kepala naga itu? Paman aku pernah mendengar bahwa di pantai timur terdapat seorang datuk yang liai, bersenjata tongkat kepala naga dan juga memiliki tok ciang, tangan beracun. Entah dia atau bukan orang itu. Akan tetapi yang menggelisahkan hatiku adalah wanita cantik itu. Tiga hari yang lalu ia datang dan setelah mendengar bahwa emasnya dirampok penjahat, lalu menuntut agar aku membayar kerugiannya sebanyak seribu cil emas. Dari mana aku dapat memperoleh uang sebanyak itu? Biar ku jual habis semua perusahaanku berikut rumah-rumahnya, masih juga belum cukup untuk membayar emas sebanyak itu. Dan besok pagi adalah hari terakhir penentuan pembayaran. Aku khawatir sekali, Huilan, Huilan mengerutkan alisnya, berpikir. Gadis ini selain keras hati dan lincah, juga amat cerdik. Paman ku ibu, ketika wanita itu mengirim peti berisi emas, apakah paman membuka peti itu dan melihat isinya hem? Tidak. Untuk apa? Wanita itu juga melarang merusak peti itu. Ia sanggup membayar biaya pengiriman yang banyak sekali, dan kami percaya kepadanya. Andai kata peti itu bukan berisi emas, lalu untuk apa ia mengirimnya dengan biaya semahal itu memang nampaknya tidak mungkin akan, tetapi ada suatu kemungkinan besar sekali, paman. Ia mengirim peti berisi barang tidak berharga, lalu terjadi perampokan dan ia minta ganti seribu tel emas. Hem, aku terus terang saja menjadi curiga kepada pengirim barang itu, paman. Mungkin saja ia-ia bersekutu dengan perampok dan mereka mengharapkan hasilnya, yaitu penggantian seribu tel emas itu ahciaku ibu menepuk dahinya dan memandang kepada keponakannya penuh rasa kagum. Tentu saja ada kemungkinan itu. Kenapa aku tidak pernah memikirkan sampai ke sana? Akan tetapi karena aku tidak memeriksa isinya, tidak ada bukti bahwa peti itu bukan berisi emas, inilah kelicikan mereka. Kalau mereka merampas emas, tentu akan terus dicari sebagai penjahat perampok. Akan tetapi kalau menerima uang pengganti kerugian, pendapatan mereka itu sah dan tidak melanggar hukum, hem, aku akan mencari kakek itu ke pulau tembaga di lautan timur. Kalau memang benar kakek itu datuk di timur yang berjuluk Tung Hai Liong Ong, aku akan merampasnya kembali kata cia ku ibu sambil mengepal tinju. Nanti dulu, Paman. Kita harus menghadapi mereka satu demi satu. Kita hadapi wanita itu dulu, yang besok pagi akan datang menuntut kerugian. Seperti apakah wanita itu? Apa ciri-cirinya ia seorang wanita cantik yang kelihatan masih muda, akan tetapi kurasa ia sudah berusia hampir 40 tahun. Ia pesolek, berpakaian mewah dan memegang sebuah kebutan. Di punggungnya terganut ngsebuah pedang, pakaiannya-pakaiannya mewah dan serba mewah, hem, lupakah Paman akan seorang tokoh sesat yang berjuluk Ang Bimoli, Iblis Betina Merah Cantik? Agaknya tokoh itulah pengirim peti emas itu, cia ku ibu mengerutkan alisnya dan mengangguk-angguk. Aku pun pernah mendengar tentang betina itu, akan tetapi ketika ia datang mengirim barang, sikapnya demikian halus dan sopan sehingga aku tidak menyangka buruk kepadanya, aku sendiri pun belum pernah bertemu dengan Ang Bimoli, maka kita tunggu saja kedatangannya besok. Biar aku yang berhadapan dengan dia, Paman harap diam saja dan melihat gerak-geriknya. Aku akan memancing agar ia mengakui siapa dirinya, setelah diobat huilan dan mendengar pendapat gadis itu, kesehatan cia ku ibu pulih kembali. Dia menjadi bersemangat karena mendapat bantuan huilan yang dia tahu memiliki ilmu kepandayan amat hebat. Dia pernah mendengar dari encinya, cia ku ihong, bahwa huilan memiliki bakat yang baik sekali sehingga ia dapat mewarisi ilmu-ilmu andalan dari ayah ibunya. Bahkan menurut keterangan encunya, gadis ini telah mempelajari ilmu sihir pula dari ayahnya malam itu cia ku ibu sudah sembuh betul dan dia pun dapat makan minum dengan lahapnya. Dia makan sambil bercakap-cakap dengan huilan, menanyakan kabar keselamatan enci dan cihunya, kakak iparnya. Setelah selesai makan dia mengajak huilan duduk di seram di depan sambil mengobrol. Aku merasa heran sekali melihat paman masih juga hidup menyendiri. Kenapa paman tidak menikah dan membentuk sebuah keluarga? Dengan demikian kehidupan paman akan menjadi tenang, cia ku ibu tersenyum. Banyak orang mengatakan demikian, huilan. Akan tetapi kalau aku belum bertemu dengan calon jodohku yang cocok, bagaimana? Pula, seandainya saat ini aku sudah mempunyai istri, bukankah aku AKN menjadi lebih gelisah lagi memikirkan keselamatan mereka? Setidaknya ada orang-orang yang membantu paman memecahkan setiap persoalan yang paman hadapi. Kata gadis itu. Engkau benar juga, huilan. Akanku pikirkan hal itu dan akanku cari kerjodohku yang cocok denganku. Setelah malam makin larut, huilan berpamit kepada pamannya untuk mengasuh dalam kamarnya. Ia tidur malam itu, akan tetapi setiap saat ia siap dan waspada, kalau-kalau malam itu ada orang yang akan mengganggu pamannya. Ia tahu bahwa pamannya cukup lihai, akan tetapi orang yang mengganggunya lebih lihai lagi. Pagi itu suasana di Cengliong Piau Kio terasa sunyi penuh ketegangan. Semua piausu berkumpul di seram di depan rumah besar itu. Jumlah mereka ada 16 orang. Mereka semua memakai pakaian seragam piausu yang ringkas membawa senjata tajam golok atau pedang yang tergantung di pinggang, dan nampaknya seperti pasukan yang siap untuk berperang. Ada yang berdiri dan termenung memandang keluar halaman, ada yang duduk bergerombol sambil bicara berbisik-bisik. Cia kuibu sendiri pagi-pagi telah mandi dan mengenakan pakaiannya yang serbah hijau sehingga nampak gagah sekali. Tubuhnya telah sehat kembali dan dia merasa tubuhnya sedar dan kuat. Hanya huilan seorang yang tenang-tenang saja. Pagi-pagi gadis ini mandi, bertukar pakaian, lalu sarapan pagi bersama pamannya dan ia duduk di ruangan dalam, tidak senang berada di luar karena tentu ia akan menjadi sasaran pandang mata para piausu. Pukul 8 pagi. Para piausu yang berkumpul di seram di depan tiba-tiba terbelalak dan mereka semua berdiri memandang wanita yang tahu-tahu di halaman rumah itu. Seperti hantu saja datangnya wanita itu karena tidak ketahuan. Akan tetapi kalaupun ia hantu, maka hantu yang cantik sekali. Wajahnya dibedaki tipis dan terhias gincu pada bibir dan pipinya. Rambutnya yang hitam panjang digelung ke atas dan dihias dengan burung emas permata indah. Pakaiannya dari sutra beraneka warna, mewah akan tetapi ringkas dan warna merah yang paling menyolok di antara banyak warna itu. Di punggungnya nampak gagang pedang dan tangan kirinya memegang sebatang kebutan. Siap piausu, keluarlah. Keluarlah untuk mempertanggung jawabkan tanggunganmu terdengar wanita berseru dengan suaranya yang lantang. Para piausu yang berada di seram di depan rumah sudah siap untuk berkelahi kalau disuruh majikan mereka. Akan tetapi, cia kuibu tidak keluar, dan yang keluar bahkan gadis cantik yang kemarin datang menjadi tamu majikan mereka, yaitu keponakan cia piausu. Huilan melangkah keluar dengan sikap tenang akan tetapi waspada dan sepasang metu yang tajam itu mencorong memandang ke arah wanita cantik itu. Melihat munculnya gadis yang jelita itu, wanita itu mengerutkan alisnya siapa engkau. Suruh cia piausu keluar. Kalau ia tidak membayar ganti rugi barangku yang dibikin hilang, akanku hancurka semua yang berada di sini, dan akanku laporka kepada yang berwajib apakah engkau yang berjuluk Ang Bimoli. Huilan bertanya dengan suaranya yang halus, namun mengandung wibawa besar. Wanita itu nampak kaget. Tidak perlu namaku disebut dalam urusan ini. Cia piausu telah sanggup mengantar emasku ke kota raja, akan tetapi dia mengatakan bahwa barang itu hilang di bawah perampok. Dia harus mengganti seharga seribu cil lemas barang itu memang dirampok, dan sedang diusahakan agar didapatkan kembali, omong kosong. Sampai kapan didapatkan? Aku sudah memberi waktu sampai hari ini dan tidak mau waktunya diulur lagi, hem, benarkah engkau ini Ang Bimoli kalau benar mengapa, kalau tidak kenapa tantang wanita itu yang mulai menjadi marah kepada Huilan yang tetap bersikap tenang itu. Kalau engkau benar Ang Bimoli, maka aku tidak merasa heran kalau barang itu dibawa lari perampok kata Pula Huilan dan sinar matanya dengan tajam mengamati wanita itu. Apa maksudmu barang itu sama sekali tidak berisi emas, mungkin hanya berisi batu-batu saja, gila kau tidak? Aku hanya berkata sebenarnya. Engkau mengirim barang yang kau katakan emas, kemudian sekutumu mengadakan perampasan di jalan, lalu engkau datang minta uang pengganti. Begitu bukan apa buktinya. Barang itu memang emas seribu cil lem, siapakah yang melihat bahwa barang itu emas? Engkau hanya membawa sebuah peti yang kau larang untuk diperiksa isinya. Hanya engkau yang mengatakan isinya emas, akan tetapi semua Piawusu di sini tidak ada yang melihatnya. Dan siapakah sekutumu itu? Bukankah diatung Hai Liongong kata Pula Huilan dengan nada suara mengejek? Wajah wanita itu menjadi merah sekali karena marah. Omongan apa yang kau keluarkan ini? Aku pengirim barang yang dibikin hilang oleh Cia Piawusu dan aku datang minta ganti. Bukankah itu sewajarnya? Tentu sewajarnya kalau engkau bukan Ang Bimoli yang sudah terkenal kelicikan dan kejahatannya, keparat. Bicaramu makin kurang ajar saja. Siapakah engkau namaku Teng Huilan? Keponakan dari Cia Piawusu, para Piawusu yang sudah mendengarkan semua itu, menjadi marah kepada Ang Bimoli. Siu Chia, biarkah kami yang menghajar penjahat dan penipu ini Huilan tidak keburu mencegah karena belasan orang Piawusu itu telah menyerang dengan senjata mereka. Akan tetapi, nampak wanita itu menggerakkan kebutannya dan tubuhnya berlomcaran dengan gesit sekali dan para Piawusu itu pun roboh berpelantingan, golok dan pedang terlempar lepas dari tangan mereka. Dalam beberapa menit saja, belasan orang Piawusu itu telah roboh semua dengan tubuh terluka seperti di alis senjata tajam. Kalian mundur semua bentak Huilan dan ia pun melompat ke depan wanita cantik itu sambil mencabut sepasang pedangnya. Itulah Ok Mo Siang Kiam, sepasang pedang penakluk iblis, pemberian ibunya. Melihat ini, Ang Bimoli memandang tajam. Apakah engkau ini putri Teng Hei dan Cia Kui Hong? Dan kakek nenekmu bernama Cia Hui Song dan Ceng Sui Chin diam-diam Huilan terkejut. Wanita ini telah mengenal semua keluarganya. Sebuah pikiran menyelinap di hatinya. Kalau begitu, wanita ini membuat susah pamannya memang disengaja karena pamannya adalah adik dari ibunya. Kalau benar mengapa? Kalau tidak kenapa Huilan membalas seperti jawaban Ang Bimoli ketika ditanya tadi? Sepasang mata wanita itu seperti menyinarkan api. Bagus. Jadi engkau ini anak ketua Chin Ling Pai? Kalau begitu, hari ini engkau akan mampus di tanganku mendada Ang Bimoli mencabut pedang dari punggungnya dengan tangan kanan sehingga kini dia memegang dua senjata, pedang dan kebutan. Aku atau engkau yang akan mampus Huilan membalas mengertak. Ang Bimoli sudah demikian marahnya sehingga ia tidak mengeluarkan suara lagi, langsung menyerang dengan pedang dan kebutannya. Akan tetapi Huilan sama sekali tidak menjadi gentar dan ia pun menggerakkan sepasang pedangnya untuk menangkis. Terang, kering keduanya melompat ke belakang untuk memeriksa pedang masing-masing karena pertemuan empat buah senjata itu membuat tangan mereka tergetar. Ang Bimoli terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa gadis muda itu demikian lihainya, maka ia pun menyerang lagi dengan pengerahan tenaga sepenuhnya dan mengeluarkan jurus-jurus terampung dari ilmu esilatnya. Namun, sepasang pedang di tangan Huilan telah berubah menjadi dua gulungan sinar yang menyilaukan matu dan sama sekali tidak dapat ditembus oleh pedang dan kebutan Ang Bimoli. Sebaliknya, setiap kali gadis itu menyerang, sinar kilat mencuat dari gulungan sinar pedang, Ang Bimoli menjadi terkejut dan nyaris terkena tusukan pedang. Mulailah ia terdesak ke belakang. Cia kuibu yang sudah keluar sejak tadi, menonton pertandingan itu dengan hati kagum bukan main. Ang Bimoli mungkin tidak seliai kakek bertongkat kepala naga, akan tetapi harus diakui bahwa gerakan wanita baju merah itu amat gesit. Akan tetapi, segera dia melihat betapa keponakannya mendesak terus. Tiba-tiba Huilan mengeluarkan bentakan nyaring sekali dan dua sinar pedang mencuat dari dua gulungan sinar itu, dua batang pedangnya menyerang lawan dari dua jurusan. Heiit, kena Ang Bimoli mencoba untuk memutar dua senjatanya dan mengelak, namun tetap saja ada sinar pedang menyambar pundak kirinya sehingga bajunya robek dan kulitnya terluka berdarah. Tiba-tiba wanita itu menggerakkan tangan membanting sesuatu. Dan nampak asap hitam mengepul tebal. Huilan yang tidak mau terkena asap itu segera meloncat ke belakang dan kesempatan itu dipergunakan Ang Bimoli untuk melarikan diri. Cia kuibu menghampiri keponakannya. Engkau hebat, Huilan. Ang Bimoli itu lihai sekali dan engkau dengan mudah telah mengusirnya sayang aku tidak dapat menangkapnya, Paman. Ia menggunakan bahan peledak untuk melarikan diri. Sekarang aku sudah tahu pasti, Paman. Peti itu tentu bukan berisi emas, melainkan batu-batu biasa saja. Dengan care ini ia hendak membuat nama baik Cheng Liong Piao Su menjadi tercemar. Ini semua memang sudah diatur. Agaknya wanita iblis itu menaruh dendam kepada keluarga Chen Ling Pai, Maka ia membalasnya kepadamu, Cia kuibu mengangguk-angguk. Agaknya Ang Bimoli itu bersekutu dengan Tung Hai Liong Ong. Ini berarti bahwa Tung Hai Liong Ong juga ingin membalas dendam kepada keluarga Chen Ling Pai, boleh jadi, Paman. Tidak mengherankan kalau begitu karena sejak dulu orang-orang tua yang menurunkan kita selalu menegakkan kebenaran dan keadilan dan menentang semua penjahat. Bahkan aku belum sempat mengebarimu, Paman. Kakek Bu Yud Cheng Tian Xin juga sudah meninggal dunia, ah kuibu memandang Huilan dengan kaget. Rasanya sukar dipercaya bahwa kakek Cheng Tian Xin yang memiliki kesaktia luar biasa itu dapat mati. Mari kita bicara di dalam Huilan. Para Piao Su mengobati luka-luka ringan mereka dan mereka tidak habis-habis memuji kehebatan Huilan yang mampu mengalahkan wanita iblis itu. Setelah berada di dalam, kuibu bertanya, bagaimana sampai kakek Cheng Tian Xin meninggal dunia, eh Huilan? Apakah karena sakit dan karena usia tua boleh dibilang demikian? Akan tetapi juga karena adanya orang-orang yang hendak membalas dendam kepadanya. Tujuh orang datuk datang ke Pulau Trapai Merah menantang kakek Bu Yud. Mereka semua dapat dikalahkan oleh kakek Bu Yud akan tetapi kakek Bu Yud yang sudah tua dan mulai lemah menderita luka berat yang membawanya kepada kematiannya. Tiaku ibu menghela nafas-nafas panjang permusuhan dan permusuhan, saling membalas dendam. Sampai kapankah berakhirnya? Apakah kita juga harus membalas dendam kepada mereka yang membalas dendam Huilan tersenyum? Tentu saja tidak begitu jalan pikiran kita, Paman. Kita tidak membalas dendam, akan tetapi kita selalu menentang segala bentuk perbuatan jahat. Kalau kita membasmi kejahatan lalu ada keturunan orang jahat membalas dendam, tentu saja kita layani, karena keturunan yang membalaskan dendam kematian orang tua mereka yang jahat, sudah pasti bukan orang baik pula, pekerjaan seorang piausu penuh bahaya dan permusuhan, Huilan. Oleh karena itu, aku ingin berganti perusahaan, tidak lagi menjadi piausu, melainkan menjadi pedagang. Aku telah mengumpulkan modal dan aku seringkali mengangkut barang dagangan sehingga aku tahu barang apa yang harus dijual ke sana. Dengan demikian aku pun dapat tetap memberi pekerjaan kepada para pembantuku, berganti perusahaan baik-baik saja, Paman. Akan tetapi kurasa, menjadi piausu juga baik. Adapun halangan atau bahaya itu akan selalu menimpa manusia di manapun dia berada dan pekerjaan apapun yang dilakukannya. Yang jelas, semua yang merintangi pekerjaan piausu adalah para perampok dan maling, para orang jahat, kembali cia kuibu menghela napas panjang. Benar juga pendapatmu, Huilan. Biarlah kulanjutkan pekerjaan piausu ini. Akan tetapi bagaimana dengan urusan peti emas itu? Bagaimana kalau ia datang lagi untuk meminta ganti aku kira tidak, Paman? Ang Bimoli tentu tahu bahwa akal busuknya telah kita ketahui dan ia tidak akan begitu bodoh untuk datang lagi setelah ia mendapat hajaran keras tadi. Lain daripada itu, Paman, apakah Paman juga mendengar tentang peklui kiam-peklui kiam yang dipakai perebutan di dunia kangow itu? Tentu saja aku juga mendengarnya, karena hal itu ramai dibicarakan orang di dunia persilatan. Menurut kabarangin, barang siapa dapat memiliki pedang itu, dia akan menjegoi seluruh dunia dan dapat diangkat atau dipilih menjadi bengcu kelak. Ah aku tidak percaya, Paman. Kelihayan seseorang tergantung dari kepandayan orang itu sendiri, bukan dari senjatanya walaupun senjata itu membantunya. Orang yang mempunyai ilmu kepandayan setingkat mungkin akan menang dengan menggunakan sebuah pedang pusaka yang ampuh, akan tetapi bagaimana ampuh pun senjata itu, kalau dia berhadapan dengan orang yang tingkatnya jauh lebih tinggi, dia akan kalah juga. Pendapatmu itu benar, Huilan. Aku juga tidak menginginkan pedang pusaka itu kalau untuk itu aku harus berebutkan dengan banyak orang. Terima kasih. Terima kasih.